Film ada cinta di SMA dibintangi tiga personil boyband CGR, Aldi, Kiki, dan Iqbal seperti jadi film perpisahan ketiganya. Pasalnya, usai syuting film tersebut, Iqbal berangkat ke Amerika untuk kuliah, sehingga saat nonton screening tiga hari lalu pun Iqbal tidak tampak. Gue sama Aldi baru bener-bener nonton tuh ya tadi ya, jadi sebenernya kita pengen nonton preview, jadi sebelum Iqbal cabut ke Amerika, sebelum dia sekolah, dia sempet nonton sama Kak Patrick tuh, sendiri berdua tuh, sebelum diproses editing segala macem. Nah terus gue pengen nonton sama si Iqbal, gak boleh, gak boleh, pokoknya harus nanti pas screening aja baru nonton gitu, yaudah akhirnya. Dan gue, gue jujur hari ini gue puas banget. Nge-nyampeinnya itu sih, ada persahabatannya, ada masalah keluarga, konflik, ada percintanya. Makanya tadi kalau kita lihat tuh flow-nya di awal seneng-seneng-seneng-seneng sampai akhirnya muncul masalah Iqbal, muncul masalah gue sama orang tua. Biasa nonton film bertiga dan kemana-mana bertiga, Aldi dan Kiki merasa kehilangan sahabat terbaik mereka, Iqbal, saat menyaksikan perdana film yang mereka bintangi, ada cinta di SMA. Untuk mengobati rasa kehilangan itu, Kiki dan Aldi biasanya mengontak Iqbal melalui berbagai sarana komunikasi. Itu yang tadi kita bilang, gue kemana-mana bertiga nih. Tadi pagi gue nangis loh. Gue mellow banget sih tadi, gue ngerasa kehilangan adik gue sendiri gitu. Hari ini screening test tapi gak ada dia gitu kan, sedih. Sedih aja sih gue, tadi gue kayak langsung ngechat di grup gitu sih. Iqbal mah slow banget, dia orang paling sans, Bal gitu kan. Bal hari ini kita ada screening test, doain kita ya, semoga sukses. Have fun and sukses. Kalau komunikasi sama Iqbal sih, sebenernya bukan gak lancar ya, cuman kan karena kita perbedaan waktu, berapa jam? 12 jam ya? Lumayan lama. Lumayan lama, jadi kalau misalnya kita disini pagi, dia disana malam, udah mau tidur kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita ngechat dia nih, mungkin dia balasnya bisa besokannya atau enggak malamnya gitu sih. Kita mau ngapain disini, Dih? Ya, jangan lupa buat semua untuk saksikan Ada Cinta di SMA. Tanggal berapa, Dih? 6 Oktober 2016 di Bioskop terdekat. Terima kasih semuanya. Kalau lu bisa pastiin Iqbal, untuk nyalonin diri jadi ketua sis, lu bakal pertimbangin masuk band. Makhluk bar-bar kayak lu mau daftar diri jadi calon ketua osis. Gua gak butuh lu bayi orang buat lu buat gua, karena gua gak butuh duit lu. Tadinya gua pikir gak ada salahnya ya buat ngasih lu kesempatan kedua. Tapi gua salah. Gua nganya, kamu bener-bener jahat ya. Yang paling penting, tetap main musik ya. Pastikan ku jadi pasaku, minggu depan. Di segmen hotshot berikutnya, simak berita soal kesuksesan film Warkop DKI Reborn yang hingga hari ke-20 penayangannya telah berhasil meraup 6 juta lebih penonton dan menjadi kado terindah di hari ulang tahun almarhum Dono. Simak hanya di hotshot usai pariwara berikut ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax